Di video kita kali ini kita akan membuat sertifikat digital online dan nanti bisa di-download ataupun diisi datanya secara langsung tanpa menggunakan autocrat, contohnya akan seperti ini jadi disini akan ada tombol formulir kita tinggal isi sebagai apa maka nanti setelah itu datanya akan auto masuk ke sini datanya akan masuk ke sini dan kita tinggal pilih contohnya kita pilih namanya hijrah kita klik only dan ini ada petunjuknya ya untuk downloadnya selanjutnya kita klik download certificate maka disini akan menjadi nama hijrah dan kita cukup download dengan klik kanan pilih page download pdf dan kita bisa tentukan halaman berapa yang mau kita download selanjutnya kita klik download dan hasilnya seperti ini Halo selamat datang kembali di studio 662 bersama saya Budisi Swanto dan ini adalah tutorialnya yang pertama saya akan membuat form terlebih dahulu ya dan disini saya membuat dengan tali form sebenarnya dengan google form juga tidak masalah atau bahkan tidak perlu membuat form kalau sudah punya datanya di google spreadsheet jadi akan saya buat dengan yang paling sederhana saja ya jadi disini saya cuma memasukkan nama oke dan yang kedua saya masukkan contohnya drop down ya sebagai paling sederhana nih ya peserta ataupun narasumber oke seperti itu saja kemudian saya publish dan kemudian kita buat ini ya share ya dan kita isi datanya kita isi datanya pilih sebagai peserta dan submit oke sudah submit nah sekarang kita integrasikan supaya kita dapat data excelnya ya disini saya pakai google sheet connect login masuk ke email yang digunakan continue save change saya buka oke ini sudah ada datanya ya jadi nama dan sebagai kemudian supaya lebih terorganisir dengan baik saya akan masukkan ke apa ini folder sertifikat caranya file move kemudian cari foldernya yaitu disini sertifikat move dia akan masuk kesini oke sekarang sudah masuk selanjutnya saya asumsikan saya sudah mempunyai banyak data jadi saya paste data aja disini ya kemudian disini saya ganti ini dan ada juga yang narasumber seperti ini oke jadi saya punya data ini karena data ini nanti yang akan saya pakai baik setelah datanya sudah siap sekarang kita akan design sertifikatnya nah design sertifikatnya saya menggunakan kanva nah ini adalah kanva saya jadi karena saya akan buat sertifikat maka saya akan cari template sertifikat disini saya pilih certi certifikat A4 saya pilih ukuran yang A4 ya oke ini banyak designnya tapi saya akan mengambil design yang tadinya sudah saya buat sederhana saja ya nah ini adalah sertifikatnya oke kemudian saya download sertifikat ini download dan pastikan disini PNG supaya lebih besar dan ini size nya kalau bisa dibesarkan supaya kualitas gambarnya tidak pecah kemudian kita download nah ini adalah hasil downloadnya setelah mempunyai template maka sekarang kita masuk ke looker studio ya masuk looker studio kemudian kita ambil blank new report dan disini pilih google sheet saya pilih goldify by me dan pilih yang sertifikat tadi sheet 1 ya ini kan judulnya sertifikat ini sheet 1 jadi kita ambil sertifikat sheet 1 add kemudian add to report nah sekarang datanya sudah masuk tapi sebentar kita harus setting dulu halamannya karena yang akan kita gunakan adalah ukuran A4 maka halaman ini pun kita harus atur dengan A4 sebab itu saya buka tab baru disini dan saya cari A4 size in pixel maka saya dapat ukuran ini ini yang akan kita pakai saya masuk ke sini dulu pilih time theme and layout kemudian pilih layout nah disini kan ada ukuran ada ukuran nah kita ambil dari yang tadi ya yang ini kita copy kemudian ini letak sini oke dan selanjutnya untuk tingginya juga sama kita paste di sebelah sini oke sudah masuk jadi ini adalah ukuran A4 dan kemudian setelah kita dapat ini maka kita perlu memasukkan template yang tadi caranya kita pilih image upload from computer yang tadi ini ya yang kita sudah download tadi oke dan kita atur disini ukurannya pasti pas kalau kita tarik 100% nah pas kan tapi karena ini menutupi halaman yang tadi jadi kita klik kanan order send to back oke sekarang kita sudah dapat sertifikatnya nah yang kedua kita akan atur ininya halaman ininya ya supaya namanya nanti disini seperti bisa dilihat dimension disini kan masih membaca submission ID yang kita perlukan adalah namanya berarti kita pilih nama saja kita tarik kesini untuk mengganti submission ID sehingga disini akan keluar nama-namanya selanjutnya kita atur oke ini metric recordnya kita tutup yang disini ya kemudian apalagi untuk row per page nya kita ambil satu saja satu jadi hanya akan muncul satu nama kemudian untuk style nya header nya ini kita tutup juga kemudian row number nya kita tutup juga nah maka akan jadi seperti ini nah ini kan ada page pagination ya ini pagination nya kita tutup juga kemudian ini masih ada garisnya kalau diperlukan boleh kalau tidak juga tidak apa-apa kalau tidak maka pilih yang ini table color transparent nah sekarang sudah kosong kita tinggal atur ukurannya ini kan 12 contohnya kita pakai yang 24 sudah cukup nah cukup terus kita bisa letakkan di bagian tengah dimension nya oke selanjutnya kita letak di tengah seperti ini nah ini baru namanya kemudian seandainya disini ada tulisan sebagai gitu kan berarti kita tinggal copy aja ini ctrl c ctrl v letak disini nah seterusnya yang bagian nama ini kita ganti jadi sebagai nah maka disini sebagai peserta nah ini kan baru muncul nama dan sebagainya kan filternya belum ada oke kalau mau kasih garis kita ambil garis disini juga boleh jadi kita letak disini lainnya sip sudah jadi kan tapi kan baru satu nama nah supaya untuk menjadikan nama itu bisa dicari kita perlu membuat halaman baru caranya disini page kemudian pilih new page nah sekarang kita sudah ada dua halaman nih halaman satu halaman dua kita bisa atur yang mana depan mana belakang ya dengan cara page kemudian disini ada manage page nah ini kan ada dua kalau yang aktif ini tampil ini berarti ini yang aktif kita bisa atur jadi seperti ini nah ini halaman yang kosong kita akan rename menjadi pilih nama lah pilih nama seperti itu enter dan yang ini adalah kita rename lagi dengan nama download certificate download certificate enter kemudian untuk menu nya ini kita bisa letak di atas dengan cara pilih theme and layout layout kemudian ini navigation tip nya kita pilih tab jadi sekarang ada di atas seperti ini oke ada dua halaman ya halaman satu dan halaman dua selanjutnya kita akan membuat filter nya ya jadi pilih add control kemudian pilih drop down list saya letak disini oke saya besarkan kemudian untuk folder control fill nya kita pilih yang nama nah sekarang disini sudah ada namanya ya berikutnya contoh kita pilih yang Amelia Putri kita klik only nanti akan namanya disini harus berganti menjadi Amelia Putri nah ini kan belum ya kenapa belum karena kita harus atur disini supaya antara filter yang ada di bagian halaman nama ini bersambung ke download certificate caranya kita harus klik kanan kemudian ini kan line nya biru ya kemudian kita pilih make report level klik maka dia akan menjadi warna purple nah kalau sekarang kita ganti menjadi dinda gitu ya dinda apakah disini berganti ya sekarang sudah menjadi berganti dinda ya jadi kalau kita ganti code buat tool contohnya nah sudah seperti itu kalau tidak dijadikan seperti itu maka nanti tidak link ya sekarang sudah jadi tinggal kita membuat petunjuknya nah untuk petunjuknya saya akan letak di bawah ini karena nanti setelah kita share itu supaya bisa diikuti oleh yang mengakses sertifikat ini saya sudah siapkan dan saya akan tulis di bagian bawahnya jadi saya pilih text saya letak di bawah sini dan saya masukkan text berikut sebagai petunjuknya supaya nanti bisa diikuti cara menggunakan download sertifikat ini jadi petunjuknya ada disini ya oke sekarang ini sudah jadi dan berikutnya kalau seandainya ada data yang belum masuk ke dalam spreadsheet dan mau mengisi kita juga bisa letakkan disini tombol formulirnya yaitu disini tadi yang pertama kita buat saya membuat tombol disini kemudian saya pilih insert link disini saya pilih formulir saya paste dan kemudian open in new tab sip kita tinggal atur aja tebal berapa ukurannya seperti ini mungkin saya bisa letak disini ya kita juga bisa kasih warna contohnya ting warna ini putih ya dan kita bisa atur seperti ini ini pencariannya ini formulirnya sekarang sertifikat apa namanya link sertifikat download ini sudah jadi ya ada petunjuknya ada isian formulirnya yang harus kita lakukan sekarang adalah share share sertifikat ini karena ini sudah jadi oke jadi pilih share kemudian yang di bagian ini link aksesnya itu kita kasih ke public dan disininya viewer saja selanjutnya kita copy dan kita save oke oke jadi kalau kita buka di tempat lain di folder lain contohnya ya seperti ini oke jadi nanti tinggal pilih contohnya kita pilih namanya Aurora gitu only klik dan download sertifikat nah disini sudah ada nama nah bagaimana cara dia download ada dua cara yang pertama dari sini boleh download report atau ikuti petunjuk ini ya ini langkah langkah keempat nah klik kanan di luar area desain sertifikat nah seperti ini kalau kita klik kanan disini kan gak ada kita klik kanan disini download sertifikat kemudian disini ada select page mau halaman dua-duanya atau salah satu yaitu salah satu saja bagian download sertifikat dan kita klik download nah sekarang sudah terdownload sertifikatnya seperti itu ya cuman ini kan belum ada namanya nih kita akan ganti jadi jadi ini petunjuknya kalau mau ngisi formulir ya tinggal diisi contohnya disini kan pilih nama formulir jadi tinggal diisi namanya nanti akan namanya akan otomatis masuk ke sana dan bisa langsung di download dan berikutnya karena yang kita share tadi linknya itu kan panjang ya ini kan kalau kita copy linknya itu kan panjang susah jadi kita bisa perpendek dengan contohnya kita gunakan s.id kemudian kita pilih shortener dan kita linkkan disini short maka kita akan membuat link yang lebih pendek ya nah kita sudah dapat link yang lebih pendek sebenarnya s.id belakangnya ini kita bisa ganti kalau kita mau register ya tapi kalau tidak mau ya gak apa-apa kita copy saja dan kita bisa coba disini linknya jadi lebih pendek nah itu adalah cara lain bagaimana kita membuat sertifikat online digital ya bisa dibuat untuk surat keterangan dan sebagainya tanpa kita harus menggunakan autocrat yang tentu langkahnya sebenarnya jauh lebih banyak seperti itu mudah-mudahan bisa memberi alternatif untuk yang biasa mengalami masalah di autocrat juga jadi di looker studio juga sebenarnya kita bisa membuat sertifikat yang bisa digunakan untuk auto download terima kasih telah menonton jangan lupa terus dukung channel ini subscribe like dan komen sampai jumpa lagi di video saya berikutnya bye bye terima kasih telah menonton